Uluan ton sambah menumpuk di bendungan yang merupakan anak sungai Bengawan Solo, Klaten, Jawa Tengah Pasca terjadi hujan Jika dibiarkan hal ini dapat memicu terjadinya luapan air sungai masuk ke pemukiman warga Seperti inilah tumbukan sambah yang berada di bendungan aliran sungai Yang merupakan anak sungai Bengawan Solo di wilayah Klaten Uluan ton sambah yang merupakan sampah berupa rumpun bambu ini terbawa aliran sungai sejak selasa Debit air mengalami peningkatan setelah terjadinya hujan deras beberapa hari terakhir Menurut warga peristiwa ini merupakan yang terparah Warga berharap tumbukan sambah segera dipersihkan dan aliran sungai menjadi lancar kembali Sebelumnya kan hujan lebat mas, sekitar habis asar Setelah itu sebelum maghrib sampah datang Habis maghrib meluap Enggak sampai masuk rumah, cuman sedikit masuk rumah saya sedum Untuk tahun ini kalau sampah itu ketiga kalinya Cuman untuk yang kali ini yang paling besar Sampai air itu meluap ke daerah Sokokal Yang khawatir jika tidak segera dipersihkan dan intensitas hujan tinggi Tidak menutup kemungkinan terjadi banjir susulan yang lebih besar Hingga masuk ke pemukiman warga BBBD Klaten telah berkoordinasi dengan balai besar wilayah sungai Bongawan Solo Untuk penanganan sampah yang menumpuk BBBD akan melakukan langkah dengan membersihkan sampah di bendungan menggunakan alat berat Ya kalau ini dibiarkan nanti kan akan terus menumpuk sampah bendung Ini akan mengganggu alat dengan sungai Kalau jadi jam lebat dan debit air tinggi Pasti akan jadi timpasan Dan masuk kampung Setidaknya ada tiga lokasi sumbatan sampah yang terpantau Yakni di bendungan sungai Melese dan dua titik di pogung kecamatan Cawas Terima kasih telah menonton!